oke halo teman-teman kita akan membuat efek paralax ya menggunakan HTML dan CSS dari nol jadi kalian langsung aja ada hal yang harus kalian siapkan, kalian siapkan 2 buah gambar nah ini kalian buat folder, nah ini saya simpan di dalam folder development ya karena saya suka kerapian jadi biar nggak ini saya buat folder di foldernya namain tips trick dan kalian bikin folder namanya paralax terus di dalamnya ada folder image dan di dalamnya ada 2 gambar ini ini saya cari gambarnya di dalam pixabay ya gambarnya gratis ada 2 ini yang akan kita buat efek paralax nah sudah ya kalian buat folder, buat folder paralax di mana aja terserah terus di dalamnya ada folder image ini ya dan di dalamnya ada 2 gambar oke sudah ya kalian buka text editor kesukaan kalian klik file, klik file, open folder ke dokumen, jadi saya simpan di development, tipstrick, paralax ini lalu kalian oke aja oke nah sudah sekarang sudah ya ini ya kita belum ada file kita bikin file dulu ctrl n, ctrl s, namain dengan index.html extension lalu enter, lalu kalau kalian memakai visual studio code kayak saya tekan shift, lalu tanda seru, lalu enter, nah sudah dibuatkan struktur html nya kita judulnya kasih paralax sekarang kita hubungkan dengan css, link style.css lalu kan kita belum bikin file css ya oke sekarang kita bikin ctrl n, ctrl s kita namain dengan style.css sama kayak nama yang ini oke udah, di dalam css kita reset dulu dengan tanda bintang lalu padding nya 0, margin nya juga 0, biar key reset sudah ya sekarang kita buka aja paralax, nah ini index.html nya kita buka, open with google chrome terserah kalian mau pakai browser apa nah ini, paralax ya, kita masih kosong karena kita belum buat apapun disini oke di dalam body, kita bungkus aja ya di dalam container sudah, di dalamnya ada kelas lagi nih kelas yang namanya paralax sebenarnya kelasnya namanya apa saja ya sudah kita bikin dua ini nah container ini kita buat untuk menghalangi bodinya ya container, bodinya kita bungkus dengan kelas container nah kita kasih max width nya 100% biar dia fix ya height nya kasih 2000px, biar ada scroll nah ini belum saya refresh, ini gak ada scrollnya ya kalau saya refresh, nah ini ada scrollnya nih nah bisa kebawah nah ini bisa kebawah ya karena kita kasih height 2000 ini nah terus kita kasih kelas paralax yang tadi ya, yang ada di html nya kelas paralax ini ya kita kasih background image ini url arahkan ke gambar image saya mau pakai gunung fuji aja deh lalu save lalu ke browser refresh nah ini sudah muncul nah ini sudah muncul kita belum kasih height dan width kita kasih height dan width nya ya kita kasih height dan width nya ya di atas ini height nya 400px untuk gambarnya terus width nya width nya 100% biar penuh ya udah save lalu refresh nah ini sudah muncul ini height nya 400px dan width nya 100% oke sudah nah ini kan masih bergerak ya masih bergerak gambarnya masih bergerak nah untuk membuat paralax mudah aja tinggal tambahkan background attachment lalu fix lalu save coba refresh nah sudah ini kalau kita scroll ke bawah nah ini gambarnya tertutup ya nah ini paralax nah kayak gini aja sih ya cara membuat paralax mudah ya atau kita bisa kasih lagi ini kita kasih lagi aja coba ya kita kasih kontak misalkan jangan kontak about kelas about nah di dalam kelas about ini terus kita bikin lagi kelas paralax kedua nah kita kan punya gambar dua ya udah kita bikin kelas about nah di dalamnya di bawah paralax ini kita bikin kelas about lalu height nya eee 300px width nya 100% kita kasih background color aa biar abu-abu kalau kita refresh maka akan ada di bawah sini nah ini eee belum ada ya ntar belum ada coba kita cek lagi apa yang salah abu-abu-abu-abu-abu-abu-abu-abu-abu paralax lagi kan ada kelas yang namanya paralax2 lalu kita kisih dengan background image background image ini url arahkan image ke dream kita kasih height height nya 400px width nya 100% ini sudah lalu kita kembali ke sini nah ini ada di bawahnya nah ini kan kembali lagi ya ininya belum paralax nah ini kan masih ke scroll gini ya nah untuk membuat paralax ada satu properti lagi yang namanya background attachment background attachment fix value nya fix lalu kita kembali lagi ini kan masih ngikut ya gak seperti yang di atas nih lalu kita refresh nah ini udah fix nah ini ini paralax udah jadi nih ya jadi kayak gitu ya cara membuat efek paralax nih ya kalian bisa kreasikan ini kan baru gak ada kreasi sama sekali ya saya menunjukkan aja cara ngebuat paralax gimana jadi mungkin seperti itu ya temen temen jadi saya akhiri aja sebelum videonya kepanjangan jadi terima kasih yang buat yang udah nonton ini akan saya share ke youtube saya namanya era komputer bye bye